Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-temanku semua sehat ya Guys, siang hari ini Seperti biasa guys, aku tuh sering banget dikirimin makanan-makanan khas dari Mbak Lita Masakan-masakan Mbak Lita Nah sekarang aku mau makan siang pake makanan yang Mbak Lita kasih guys Masakan Mbak Lita yaitu katanya sup serenek khas Malang kayaknya ya Coba teman-teman komen itu khas mana? Kayaknya khas Malang ya, karena Mbak Lita kan orang Malang, Jawa Timur Jadi aku mau cobain itu guys, ada sup sapi Nah kebetulan suami aku kan sekarang kerja ya kan Dia kerja di lantai 41 guys, di CEO Working Place yang ada di kondo aku ini So, Bailu tuh akan makan malam dan dia akan skip makan siang guys Karena Bailu tuh paling suka makan malam Dia tuh kayak lebih baik skip makan siang daripada skip makan malam Dan sedangkan aku lebih bagus makan siang dan skip makan malam Memang dua manusia yang berbeda Dan aku akan masakin Bailu untuk makan malam Kalau aku makan siangnya dari Mbak Lita aja itu cukup banget buat aku Terus kalau Bailu mungkin aku masakin apa yang ada di kulkas gitu Nanti aku coba mainkan aja di dapur jadinya apa ya kan Prok-prok-prok gitu So, yaudah teman-teman sekarang aku mau ambil masakan dari Mbak Lita Ke kondonya Mbak Lita gitu guys Aku bakalan ambil pake mobil Biasanya juga sih jalan Tapi aku males karena panas guys Jadi ambilnya pake mobil aja Aku bakalan nyetir gitu kan Karena Bailu kan gak kemana-mana hari ini Jadi mobil standby Oke guys yuk kita ambil makan dari Mbak Lita Dan kita makan siang Dan ini kamarku sudah rapih guys Ini ngerapihinya ala aku ya Kayak gini aja Terus ini pemandangan kayaknya kayak lukisan Tapi sebenernya ini asli guys Ya pokoknya begitu lah ya Hari ini tuh cerah Biasanya gitu cerah Terus nanti sore mulai hujan atau malam gitu guys Karena ini musim hujan kan ya Di Bangkok Yaudah rumah udah pada rapi Tinggal aku ngedit video Terus aku juga nanti masak Tapi aku masaknya bakalan sore aja Biar deket-deket jam makan malam Bailu guys Ya sekarang kita ambil makanan ke Kondom Mbak Lita dulu Hari ini tumben banget nih guys Cerah Biasanya tuh Seharian itu mendung aja Terima kasih selamat menikmati open open guys aku beli kelapa 2 ini enak banget kelapanya berkualitas lanjut guys ini kondonya mbak Lita ini guys Mbak Lita kasih aku ini kelapa muda enak banget loh dingin enak Mbak Lita oke aku WA dulu deh Mbak Lita oke guys setelah pulang guys kayak gini guys wow mantul mantap guys mari makan ini adalah sop serenek namanya terus ada empal juga ada sambalnya lalapannya daun bawang karena aku suka adanya itu terus sama timun ini ada kue bolu juga guys Mbak Lita kirim dessertnya selalu deh kalau Mbak Lita kirim tuh nggak pernah kalau nggak sama dessert pasti selalu sama dessertnya oke teman-temanku semuanya mari makan ini minum satu setengah liter untuk satu orang khusus guys jadi minumnya pakai itu per satu setengah liter nanti baru tambah lagi gitu kan langsung aku nggak sabar karena ini wangi banget guys kita ini dulu nah bismillahirrahmanirrahim wow full daging ini parah bismillah mari makan teman-temanku semuanya hmm wow lembut hmm hmm dagingnya lembut banget ini pasti pakai presto ini Mbak Lita karena hmm comforting food banget kayak sup-sup daging rumahan banget gitu hmm 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 wow hmm hmm cocok dan ini ada empal hmm empal ini juga lembut aku suka banget nih tipikal makanan yang begini karena rumahan, enak terus apa ya apa ya bener-bener nyaman gitu di lidah hmm empal ini juga enak banget hmm emang kalau Mbak Lita yang masak itu nggak perlu dilabukan lagi ini enak banget semuanya hmm enak banget semuanya empalnya ini ya campur sama daging supnya hmm 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 wow enak banget enak banget ini enak banget ya sumpah hmm enak banget ya sumpah kerupuk enak banget tapi aku nggak mau banyak banyak karena aku pengen menikmati daging kerupuk juga udah tinggal dikit hmm kerupuk bawang sisa papadum India Makan Daging ini empalnya enak banget Bener-bener daging ini melimpah Mbak Lita ngasih daging bepot Lalapan Mamahku paling suka guys Setiap ke Thailand pasti dicari daun bawang ini Karena enak buat kalapan Makan 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 Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih Terima kasih Luar biasa Mantap Oke guys Sekarang kita makan Dessert Waduh yang kecil Besar sekali Pas banget ya kan Makan ini Abis itu makan kue Sudah hanya Allah Ini bisa lanjut Nanti makan Cemilan sore aku ini guys Karena ini baru siangan Menuju soalnya Masih panjang Mantap Oke teman-teman Kita lanjut nanti pada saat Makan malam Waktu bailu ya guys Dan guys Lihat ini Aku barusan dikirimin lagi Sama Mbak Lita Oh mantap Ini katanya buat Cemilan sore Kamu mut Oh wow Aku siapa Coba guys Yang bisa menolak Coba Ini kesukaan aku banget Roti keju Ini dalamnya ada Cream cheese nya gitu guys Kata Mbak Lita Terus ini roti Apa namanya Moka Terus campur Mesis gitu Ini kita lihat ya Kita buka Oh lho lho Ah lembut sekali Tuh guys Mantap banget kan Aku bilang Ya ampun mbak Siapa bisa menolaknya Ini wangi banget Lomba Lita Emang Ahlinya bakery Gak ada guys Aku makan dulu ya Gak tahan banget nih Ngelihat keju-keju begini Ini nih Kayaknya nih Melimpah nih kejunya nih Padahal sama aja sih Oh my god Super lembut Super lembut Dia gimana Pake tangan apa Pake sendok Apa pake Pomatok Kayaknya gini ya Jadi Alalah Gimana guys Luar biasa gak Coba aku gigit dulu ya Wow Memang banget So cheesy Suamiku hanya Melihatnya Karena dia sedang bekerja Yum Yum Ntar kalo dia pasti udah Senggang Dia akan fokus Ini apa Oke guys Aku enjoy dulu ya Senggang 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 Aku Nantul Makasih banyak Mbak Lita Enak banget Sumpah Oke guys Ini aku mau masak Mulai masak ya Masaknya Simple aja sih Kayak Aku kan masih punya Sambal merah nih Stoknya Terus aku mau sambelin nih Terimedan Petai Sama kentang Terus untuk sayurnya Aku pake kacang kapri Jamur Sama Wortel Terus potokan cabai iris Bawang putih Udah tumis aja ini guys Sayurnya Terus ini disambelin Terus ini aku sekarang Mau goreng kerupuk guys Aku gak usah videoin lah ya Karena ini Kayak simple banget kan Bumbunya temen-temen udah tau Semua tinggal di Tumis-tumis aja Begitu guys Oke guys Aku masak dulu Nanti kita ketemu lagi Saat makan malam Udah siap Oke guys Ini dia Hasilnya Balado kentang Petit teri Dan tumis Cah kapri Pake wortel Kapri Kacang kapri Dan Jamur Ini Roti dari Mbak Lita guys Guys Sekarang tibalah Waktunya Untuk makan malam Suami aku Nah makan malam hari ini Aku udah masakin nih Kentang Teri pete Balado Romen Letus Ini buat aku Karena Baylu gak mau lalap Jadi untuk aku Terus ini Ikan kakak putih Aku goreng Dan ini minumnya Aku air kelapa Baylu gak mau Yaudah Terus Aduh Lodeh andalan aku dong Tuh Pake pete Aduh Petenya melimpah guys Pake jagung Kalo aku sukanya Pake jamur ya Jadi aku tambahin jamur Terus labuk Terus Wortel Gitu Wah Pokoknya Petenya Pokoknya wajib Yang banyak Begitu aja guys Udah Itu aja Sama krupel Pastinya doang Kerumpuk Nih disini Oke temen-temen Mari makan malam Ini makan malam kita Ya kan Sederhana Tapi spesial Sederhana banget Sederhana padang Spesial banget Untuk baylunya Untuk baylunya Banyak pilihan lauk Bukan cuman satu Lautnya Satu Dua Tiga Iya Udah Mantap Mari makan suamiku Lapar Kenapa Padahal Yang baylunya Makan utama Ada di India Biasa apapun Roti Atau Nasi Pasti Pake acar Iya Acar Gak habis Habis Tiga Yang Macam Jadi utuh Ya acar Jadi lama Habisnya Lama banget Itu Gak habis-habis Cuman Habisnya Yang itu Doang Mangga Doang Itu Lemonnya Masih Lama Banget Tuh Iya Mau pake acar Gak bisa Ini aja Gak cocok Cocoknya Itu makanan India Juga Sama Roti Lebih Enak Besok Atau Nasi Dal Acar Langsung Nasi Cuman Nasi Dal Nasi Dal Ada Makan Do Ini Malah Bisa Acar Lagi Jadi Lupa Tapi Lumayan Kok Udah Mau Habis Acar Masih Lama Siapa Ayo Hajar Guys Mantap Mungkin Cape Iya Bener Sih Karena Kerja Terus Muka Cape Muka Laper Oke Guys Mari Kita Makan Ini Kita Berasnya Pakai Seperti Biasa Bas Mati Kita Mau Ngabisin Dulu Bas Matinya 15 Mili Butuh Apalagi Sendok Sama At Least 15 Mili Guys At Least 15 Mili At Least 15 Milis Ini Sini Siap Ini Siti Ikan Tari Udah Keropoknya Dan Kalau Makan Ini Harusnya Campur Atau Gimana Saya Kok Campur Semua Lebih Mantap Kalau Siti Kan Tau Kan Kita Tipe Diaduk Tipe Campur Keropoknya Keropok India Lagi Satu Satu Lagi Wah Lalah Eh Yoh Sayangku Sih Mantap Guys Boleh Taro Sini Silahkan Tapi Ini Gimana Sayangku Ini Nanti Dulu Ya Ikan Baylu Ikan Baylu Saya Mau Sayur Ya Ambil Iyalah Wajib Masa Gak Makan Sayur Alalah Saya Kok Mau Sayur Pasti Mau Host Tari Tari Hai Liri Kumer In God Ini enak banget I Ya Kuka Josh juga banyakin toho udah dua Hai jamur Hai enak sekali Wow siap Hai masih ini panas guys karena aku panas banyak enak banget makan tuh guys waktu dua jono di guyur wangi petai ya Iya kan pakai petai wanginya petai ini udah matikan enak udah makan enak ikan jangan lupa nanti ikannya lupa pasti belakang tempat oh iya 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 karena ini banyak siap kalau banyak makanan baru susah dia bingung guys ngabisinnya alalah Hai hmm ini ini sih ditaro dulu kali ya nah kayak guys Mari makan teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim hmm adukah belum belum kurang space kurang space enak sayur lodehnya kita lodeh lagi guys karena apa ya belum bosen jadi sebenarnya tuh ngabisin ini barang bahan-bahan yang ada gitu loh kemarin tuh masih ada bahan-bahannya ya kan jadi udah lodeh lagi lodeh lagi pokoknya enak banget karena aku suka banget hello deh sekarang ini coconut milk kata wapaknya iya sepertikan baik bilang India ada keri mimpi kering dia tapi sedihnya belum pernah nyoba ya cengok di rumah bayu pernah tapi itu asam yang penanya tahu ini mirip itu jadinya tapi kalau Gujrat bikin dua type asam juga dan manis juga hmm lebih suka mana asam atau manis 22 hmm segar jadi lodehnya petek baladonya petek serba petek hmm berasa di pantai minumnya kelapa muda di sini kelapa enak-enak semua manis iya kelapa Oh kalau temen-temen ke Thailand wajib setiap hari minum kelapanya karena terkenal enggak ada rasa lagi makan labu karena lembut ya hmm buah ngambut doang ini rasa apa enggak tahu labunya hehehe nih makan langsung gitu campur nah Wow ini ditunggu-tunggu dicampur semuanya wajib tuh campur the bestest ini kalau kasih makan kayak gini enggak ada rasa kerupuk enggak ada rasa ikan lagi ini aja cukup sekali sebenarnya cukup tapi sedemikin proteinnya mana gitu kan terus ini kan cuman sayur jadi mana lauknya kan Indonesia gitu kalau enggak ada lauk kayaknya ada yang kurang untuk balu cukup lebih dari cukup ini Indonesia bilang ini cuman sayur Indonesia bilang ini ini inti makanannya jadi sayur bukan laut bukan aduh ini untuk balu pesta aku harus makan nembak cukup Cukup kan nemenin sayangku gitu boleh ikan dan kalau mau makan sebenarnya guys tadi ikannya dua cuman udah aku cemilin tapi kalau mau ikan sayangku boleh nggak mau itu udah jadi waktu off-camera kita sudah edit video eh kayak pengen ikan gitu kan udah deh makan ikan duluan enak semua suka lode itu makanya walaupun akhir-akhir ini kita sering bikin lode tapi jadi nomor satu menu tetap enak ya tambah satu menu itu iya jadi makanan karena simpel enak tinggal putong-putong sayur buku-buku cuman bawang putih bawang merah yang gua sudah coba potongnya aja lama lahap banget ya aku makannya karena suamiku gak makan siang jadi lapar banget kok gak pake tangan enggak soalnya kuahnya banyak banget nanti gak kebawa kuahnya coba ikan ya matangnya mantap jagung manis menurut saya kalau lode wajib pake pete kalau nggak pake pete kayak ada yang kurang gitu cenggu bilang aja wajib pate gimana kakaknya perfect stesennya wangi matang juga sayangku jengkolnya mana ada udah lamanya kita gak makan jengkol kalau weekend kayaknya 6 bulan sih mungkin cenggu makan kali sama waktu mama sweeti tapi waktu itu off camera baylunnya kayaknya 6 bulan kayaknya baylun lama tangan ya kok kok enggak takutnya habis kan baylun tau beli loh kalau takut habis diet minca yang ku suka sampai takut bener kan guys enggak katanya so soan enggak takutnya habis ya kalau tanda orang gak bisa bohong enggak ngang tapi takutnya habis aneh bener cenggu udah 6 bulan baylun belum makan jadi udah waktunya sih iya percaya banyak waktunya cenggu makan maluga suka kulit jenggu suka kulit kan prosecut enggak tapi zakat crunchy enggak lop delgantung awora yu 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 Hai 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 Kenapa yang kau Hai keseluruh lodeh eh keseluruh pete-peteh keseluruh pete-peteh nyangkut di tenggorokan tenaga gigi 33 kali kayaknya enak banget nikmat baru tak suka deh makanan rumahnya kalau masak seperti ini siapa mau bagi keras tuh rugi rugi iyalah jadi saya ku enggak salah nikah sama orang Indo karena sukanya sayangku makanannya juga buktinya sayangku susah turunin berat badan bukan sayangku dong sih seti juga karena makanan enak-enak enggak perlu restuk ya guys aku tuh hobi masak itu semenjak nikah sebelum nikah kan aku kan kerja gitu kan jadi mamaku semuanya ngurusin gitu pas nikah ada tanggung jawab Wow gitu kan menikmati saya jadi ibu mata enggak kayak gini rasanya tuh ato mantap tadi kuah yang banyak tadi mana sayangku belum udah menyatu ya dia ya wow dah siap ini kelapanya aduh seger banget halalala ini ekstra guys ekstra terakhir ikan lauknya malah terakhir emang biasa gimana kalau orang Indo kan bersama gitu kacangku kan sukanya satu-satu enjoy satu-satu enjoy suka sudah campur pas ya ikannya garamnya pas banyak sayangku airnya oh sayangku enggak mau ikan enggak karena tadi sayangku udah bilang enggak mau emang enggak mau juga makanya aku make sure enggak mau kan udah habis air kadangnya enggak mau iya karena lupa kalau mau nanti kan lupa gitu tinggal dikit tinggal satu sedot nanti komplain bagi nanti satu kali itu habis nanti bilang kan udah bagi kelapa muda satu ini guys satu kelapa harganya disini bervarian ya tergantung tapi yang biasanya aku beli ini harganya di tempat langganan harganya 50 baht satunya tapi ini susah di di kope indo 15.000 ya suka biasa tergantung daerah sama aja kayak disini 15 kayaknya mungkin 15 atau lupa sih udah lama banget gak di indo 4 tahun yang lalu 12.000 15.000 tapi keras juga anyhow kalau keras-keras banget gak suka ini cocoknya dipakein topping kue topping kue 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 putu kue putu kue putu putu bukan ku putu kan yang animal tapi putu loh eh putu loh gak dioperasi kepalanya mau oh mau kirain gak samping dulu kan itu punya rencana ya wajib masa makan wajib itu gimana alalah serem amat belanya jangan dari mulut ayah gitu ini ada apa di dalam cenggu ada lagi emang makan banyak banyak ada pipinya yaitu sampingnya pipinya itu caranya aku kurang suka kalau bagian pala ikan ribet cenggu matanya dimakan juga gak emang cenggu tau matanya yang mana masih liatan kematanya mana siapa yang teman-teman suaminya atau teman-teman juga kayak gini makanya kayak suamiku nih dipretelin ikannya mince mince jadi part gitu loh ini dia dari samping oh pipinya ini matanya kasihan dia tadi pagi masih hidup dia iya gara-gara cayangku alalah kepalanya ini ada nama juga ada ikan chicken ikan chicken gimana sih ikan ayam karena dia taste-nya seperti ayam ih kenapa sih waktu di India gak dikasih belum musim musim hujan adanya baru ada gitu gitu ya musim-musim ini ikannya 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 itu musim ini hujan doang dapat janggu ini dia ada satu doang itu turinya tengah taste-nya mirip ayam kita bilang ikan ayam bener-bener suamiku profesional dalam mengoperasi ini bayu suka ikan emang emang suka ikan saya iya pala ikan saya suka kan compare sama buntut sukanya tengah sebenarnya tapi tengahnya selalu untuk aku mantap oke guys itu dia tadi makan kita makan malam kita yang sederhana tapi spesial spesial tapi sederhana ini spesial karena berbagai macam lauk guys oke teman-teman kita semua udah kenyang kita abis itu mau istirahat terus kita apa ya biasanya kita sebelum tidur selalu pilotok pilotok itu kita membicarakan hari-hari kita terus kita membicarakan planning-planning kita ke depan gitu kan cenggu macem-macem apa aja kita bicarakan hari ini ada kabar apa itu kita bicarakan sebelum tidur full day gimana semuanya di tempat tidur itu namanya pilotok dan itu sangat-sangat penting kenapa bilang pilotok pilotok kenapa gak dibilang betok betok kayaknya kurang enak ya orang bahasa inggris kan pilotok yang itu normal benar itu kenapa nanti bread talk ya kan roti bread talk gitu ya teman-teman nanti durasinya kepanjangan ya kan pokoknya gitu aja video kita hari ini buat teman-teman semua yang suka sama video kita jangan lupa di like comment subscribe dan share sampai ketemu lagi guys di next video bye bye subscribe subscribe Terima kasih telah menonton!